Golok maut jelit dua. Saat itu ia lantas mengunjukkan sikapnya yang setengah gusar, tetapi juga setengah mengeje, dan lantas berkata, Hei, kau ini kenal aturan atau tidak? Ini benar-benar suatu kejadian yang lucu, ia sendiri yang menghadang perjalanan orang tanpa salah, sebaliknya menegur orang kenal aturan atau tidak. Tidak heran kalau saat itu Yo Chie Cong lantas menjadi gusar. Nona tanya siapa kenal aturan atau tidak ia balas menanya. Nona baju merah itu lantas ketawa terkekeh-kekeh. Hei, apa di sini ada perang yang ketiga? Yo Chie Cong dengan tidak menjawab lagi lantas hendak berlalu, tetapi Nona itu kembali sudah menghadang di depannya. Nona, apa artinya ini tanyanya? Aku hendak bertanya kepadamu, jawab si Nona. Tanyalah. Kau hendak kemana? Oleh karena Yo Chie Cong selamanya belum pernah bergaul dengan kaum wanita, apa mau begitu turun gunung sudah dipermainkan oleh seorang wanita, maka perasaannya menjadi serba salah. Tadinya ia mengira bahwa wanita muda itu ada sangat nakal. Masa satu dengan yang lainnya belum kenal, sudah berani menanyakan jejak orang. Hal ini tidak perlu ku beritahukan padamu, jawab Yo Chie Cong. Eh, sekalipun kau tidak berkata, aku sudah tahu. Bukankah kau hendak pergi ke Danau Naga di Bukit Hengsan untuk mengambil bagian dalam perebutan barang pusaka? Betul tidak Yo Chie Cong yang mendengar perkataan itu seperti terbenam dalam kebingungan. Perebutan pusaka di Danau Naga, sesungguhnya ia tidak mengetahui apa adanya soal yang dimaksud Nona. Itu, meskipun adatnya aneh, tetapi otak pemuda itu cerdas melebih manusia biasa, ia juga mengetahui si Nona menanyakan itu pasti ada sebab-sebabnya. Mengapa tidak mau menggunakan kesempatan sebaik itu untuk mencari keterangan sesungguhnya? Entah barang pusaka apa yang Nona maksudkan ia menanya. Nona baju merah itu berkata pula. Aku hendak menanya kau. Kemana jalanan yang menuju ke Gunung Hengsan itu aku tidak tahu, jawab Yo Chie Cong. Jawaban itu memang sebenarnya, sebab ia sendiri memang tidak mengerawi di mana letaknya Gunung Hengsan itu. Tetapi rupanya Nona baju merah itu rupa-rupanya tidak mau mengerti. Kau benar-benar tidak tahu. Memang sesungguhnya aku tidak tahu. Baik. Aku nanti bikinkah segera tahu sendiri. Perkataannya itu lalu dibarengi oleh menyabetnya pecut di atas kepala Yo Chie Cong. Tetapi Yo Chie Cong yang mempunyai kepandayan ilmu mengentengi tubuh yang luar, sudah tentu ancaman pecut itu tidak merupakan hal apa-apa bagi dirinya. Ketika pecut itu tinggal lima dim saja di depan matanya, dengan gesit sekali ia sudah mengaguskan badannya, sehingga pecut itu mengenai tempat kosong. Nona baju merah itu biasanya menyaksikan laki-laki kaum hidung belang, selalu memanjakan dirinya, hanya untuk pertama kali ini ia menemukan satu pemuda yang tidak tergerak melihat kecantikannya. Kesannya yang sangat aneh telah timbul terhadap pemuda di hadapannya yang bersifat aneh itu. Pasangan yang dalam cita-citanya justru adalah laki-laki yang semacam ini. Pikiran itu cuma sebentaran saja terlintas dalam otaknya. Sebetulnya ia adalah satu wanita yang tinggi hati, maka ketika pecutnya mengenai tempat kosong, ia lantas berkata dengan suara gusar. Pantasan kau berani begitu jumawa, kiranya ada mempunyai kepandayan yang lumayan juga. Cobalah sambuti lagi. Ia melancarkan enam jurus serangan pecut beruntun yang dilakukan dengan cepat, ganas dan tidak mengenal kasihan. Yo Chie Cong ketawa dingin, ia berkelit berulang-ulang menghindarkan serangan yang gencar. Karena mengingat sedang berhadapan dengan seorang wanita, maka ia coba menahan sabar sedapat mungkin. Sungguh tidak disangka bahwa Nona itu dikasih hati jadi sangat melunjak. Sinona baju merah ketika melihat serangannya yang dianggap paling ampuh itu kembali tidak berhasil mengenai sasarannya, semakin angot marahnya. Segera ia melancarkan serangannya lagi. Sebentar kemudian, bayangan pecut dan suara pecut telah mengurung dirinya Yo Chie Cong. Semf bari berkelit terus menerus Yo Chie Cong lantas berkata dengan suara nyaring. Kalau Nona tidak mau menghentikan gerakan tangan Nona, jangan sesalkan kalau nanti aku berlaku kurang ajar. Tetapi si Nona baju merah seolah-olah tidak mendengar perkataannya Yo Chie Cong, serangannya dilancarkan malah semakin gencar. Yo Chie Cong melihat si Nona sangat bandel, hatinya mendongkol, kedua tangannya lalu bergerak berbareng mengirim serangan pembalasan. Nona baju merah itu jadi repot, ia terdesak mundur sampai lima tindak. Juga disebabkan Yo Chie Cong tidak bermaksud melukai dirinya si Nona, jika tidak, tidak mudah bagi si Nona itu menghindarkan diri dari serangannya yang hebat tadi. Serangan Yo Chie Cong yang dilancarkan secara berluntun, setelah berhasil mendesak si Nona, lantas serangannya itu dihentikan dan kemudian ia sendiri mundur tiga tindak. Nona baju merah itu setelah terdesak mundur, hatinya merasa sangat dongkol, ia yang sudah biasa berbuah sesuka hati, kini dipermainkan orang, seketika itu wajahnya menjadi pucat, kemudian berkata dengan suara gusar. Nonamu ingin mengetahui sampai di mana tinggihnya kepandayanmu. Tar suara pecut itu berbunyi nyaring, pecut yang tadinya sangat lemas, sekarang sudah berubah menjadi lurus kaku dalam tangannya Nona baju merah itu. Kiranya ia sudah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada pecutnya. Kini ia menyerang lawannya dengan pecut kaku beruntun lima kali. Saat itu Yo Chie Cong sebetulnya tidak mau meladani lagi. Tapi karena melihat serangan si Nona ada begitu gesit dan gencar, maka terpaksa ia harus melayani ketika serangan si Nona sudah mulai kendor. Tangan kiri Yo Chie Cong mengirim serangan yang dinamakan Goteng Geisan mengarah ke bagian tengah, sedang kelima jari tangan kanannya dengan kecepatan kilat sudah menyambar pecut. Nona baju merah itu melihat Yo Chie Cong melancarkan serangannya dengan kedua tangannya berbarengan, ujung pecutnya dengan secara gesit sekali mendadak diputar berbalik ke bawah mengarah jalan darah Wan Mihiat pada pergelangan tagan Yo Chie Cong. Si anak muda kalau tidak mau menarik pulang serangannya, tentu si Nona akan jadi korban, tetapi jalan darah si anak muda sendiri sudah pasti akan kena totok. Siapa sangka, kesudahannya tidak demikian. Yo Chie Cong sesudah melancarkan serangan dengan tangan kirinya, selagi pecut si Nona itu diputar, Tangan kanannya dengan kecepatan yang luar biasa sudah sampai lebih dulu dan berhasil menyambar pecutnya si Nona. Si Nona mencoba menarik pecutnya dengan sekuat tenaga, tetapi pecut yang tergenggam dalam tangannya si anak muda itu sedikit pun tidak bergeming. Si Nona bukan main kaget. Seketika matanya menjadi merah, air matanya hampir saja melompat keluar, menangis karena jengkel. Pada saat itu, asal Yo Chie Cong mau menggutak tangannya saja, pecut itu pasti akan terlepas dari tangan si Nona. Tetapi ia melihat si Nona gelisah hatinya lantas menjadi lemas. Pada saat itu kedua pihak masing-masing memegang ujungnya pecut, badan kedua orang terpisah tidak cukup tiga kaki jauhnya, maka suara napas si Nona kedengaran nyata dalam telingannya Yo Chie Cong. Suatu perasaan yang aneh telah timbul dalam hatinya Yo Chie Cong, tetapi itu hanya sekejapan saja, sebentar kemudian sudah menjadi kecut wajahnya. Ia mengendorkan cekalannya dan pecut si Nona segera terlepas. Mendadak suara pelakak terdengar nyaring, pipinya Yo Chie Cong sudah terkena tamparan si Nona. Meskipun tamparan itu tidak sakit, tetapi dirasakan panas. Untuk sesaat lamanya ia berdiri kesima. Setelah menampar pipi orang, Nona baju merah mendadak merasakan bahwa perbuatannya itu agak keterlaluan, ia maka pipinya sendiri lantas merah membara, sikapnya kelihtan sangat aneh. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara nyaring, dua bayangan orang mendadak muncul di hadapan Yo Chie Cong dan Nona. Kedua bayangan itu ternyata adalah dua pemuda dengan baju warna ungu, dipinggang masing-masing terselip sebuah pedang panjang. Kedua pemuda baju ungu itu setelah mengawasi mata mendelik, lalu mengawasi si Nona baju merah sambil unjukkan ketawa cengar-cengir yang menjemukan. Satu di antaranya lantas berkata dengan suara dan sikap yang merendahkan. Sumoib, kita mencari kau setengah mati. Mengapa begitu cepatkah sudah berada di sini? Yo Chie Cong merasa sebal melihat sikap kedua pemuda itu, maka lantas salihkan pandangannya ke arah lain. Pemuda baju ungu yang lainnya lantas turut bicara. Sumoib, apa tadi kau dihina oleh manusia liar ini? Nanti aku mendadak Yo Chie Cong berpaling, sepasang matanya yang tajam menatap wajah pemuda yang tengah bicara itu. Kelihatannya begitu kecut dan menyeramkan, sehingga pemuda itu yang dipandang demikian rupa sampai tidak berani bicara lagi. Si Nona baju merah dengan sikapnya yang dingin, lantas menjawab, kalian tidak perlu tahu urusanku ini. Kedua pemuda itu, mendapatkan jawaban demikian, merasa kepala seperti diguyur air dingin. Dua pasang mati kejam terus menatap wajahnya Yo Chie Cong. Sementara si Nona baju merah lalu keperak kudanya meninggalkan tempat itu. Kedua pemuda tadi setelah mengawasi Yo Chie Cong sejenak, lantas mengikuti jejak si Nona. Yo Chie Cong merasa geli melihat tingkah lakunya kedua pemuda tadi. Tiba-tiba ia ingat perkataan si Nona yang menyebut-nyebut tentang barang pusaka yang menjadi barang rebutan itu. Ia lantas menduga bahwa si Nona dan kedua pemuda tadi ini pasti sedang lari menuju ke Gunung Hengsan. Ia berpikir hendak pergi ke sana juga untuk melihat apa sebetulnya yang dimaksud barang pusaka yang rebutan itu, maka ia lantas bergerak dan lari mengikuti jejak ketiga orang itu. Sengaja ia membuntuti terus, terpisah cuma kira-kira seratus tumbak di belakang mereka. Waktu senja ia sudah di Kota Wan An. Sesudah melalui Kota Wan An ini, adalah daerah Gunung Hengsan. Betul saja, pada semua rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan sudah ditempati oleh orang-orang dari kalangan Kang Owi yang ramai membicarakan soal perbuatan barang pusaka di Danau Naga yang akan dibuat rebutan pada besok malam. Yu Chie Chong saat itu juga sudah merasa lapar, maka ia lantas mencari makanan di sebuah rumah makan yang bernama Chiu Sian Kia. Ia memilih tempat yang agak tenang, sambil bersantap telingannya dipasang untuk mendengar-dengar tentang barang pusaka yang hendak direbutkan nanti malam. Kiranya di bawah puncak Gunung Hengsan ada sebuah danau yang beberapa bau luasnya. Kabarnya pada beberapa ratus tahun berselang di Gunung Hengsan itu telah diketemukan seekor naga yang keluar dari tanah dan terbang ke angkasa, setelah angin santer yang menderai hebat dan hujan angin yang lebat berhenti, tanah bekas keluar naga tadi, lantas melesak dan berubah menjadi danau yang sangat dalam. Danau ini dinamakan Geyong Tam. Di pinggir danau itu terdapat satu liang yang dalam, yang selamanya belum pernah ada seorang juga yang berani coba mendekatinya. Beberapa bulan berselang, setiap malaman terang bulan, di pinggir danau itu kedengaran suara yang sangat aneh. Ada beberapa orang yang bernyali agak besar dan ketarik oleh perasaan ingin-pingin tahu, telah pergi mencari tahu. Dan apa yang dilihat? Ternyata di situ ada seekor makhluk aneh berbadan kerbau dan berkepala naga, keluar dari lubang tanah dan berdiri di tepi danau. Kepalanya menghadap rembulan sambil mengeluarkan dan menyedot sebuah benda bundar, seperti balon warna merah, itulah mustika. Berita tentang ditemukannya makhluk aneh itu, begitu tersiar kalangan Kang O, segera dikenal sebagai makhluk aneh yang cuma didapat sesudah ribuan tahun lamanya. Makhluk demikian dinamakan Guliong Kau, yang lahir dari bapak ular besar yang sudah berusia ribuan tahun dengan ibu seekor kerbau betina. Sesudah ia dilahirkan lantas berdiam di dalam satu liang dekat danau. Seratus tahun kemudian makhluk itu baru dewasa. Lima ratus tahun kemudian dari dalam perutnya dapat menghasilkan sebuah mustika dan ribuan tahun kemudian mustika itu berubah warnanya menjadi merah. Setiap malaman terang bulan, makhluk aneh itu pasti keluar dari goanya untuk mengeluarkan dan menyedot mustika dari dalam perutnya, kabarnya untuk menyedot hawa dari rembulan. Kalau makhluk aneh itu sedang berbuat demikian, dari tenggorokannya terdengar suara mangaung yang amat aneh. Menurut kabar, mustika dalam perut makhluk Guliong Kau, apabila ditelan oleh manusia, lantas berhenti di dalam pusar, harus mencari lagi benda ajaib berupa telur berwarna dari burung Raja Wali Raksasa untuk dimakan. Kedua barang ajaib itu, setelah tercampur jadi satu dalam perut lantas menyusup ke semua samsam, tulang-tulang, otot-otot dan darah orang yang makan sehingga menghasilkan suatu kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Kekuatan itu melebih dari hasil latihan puluhan tahun, tetapi telur burung Raja Wali Raksasa seperti itu sesungguhnya juga. Benda yang sukar didapatkan. Cuma satu hal yang merupakan suatu kemujijatan, ialah mustika itu selama dalam tubuh manusia, kecuali tubuh itu dipotong-potong atau dicincang, kalau tidak, biarpun terluka parah juga tidak bisa binasa. Berita yang mempunyai daya penarik bagi setiap orang yang mempelajari ilmu silat, sudah tentu dengan cepat menarik perhatiannya orang-orang gagah di dunia Kang O, sekalipun juga jago-jago tua yang sudah mengundurkan diri dari dunia Kang O, juga pada muncul lagi untuk dapat memiliki barang mujijat itu. Esok malam justru ada malaman terang bulan, entah siapa orangnya yang beruntung mendapatkan barang aneh itu, tapi satu hal yang sudah dapat dipastikan, ialah selama masa perebutan mustika itu, sudah tentu akan terjadi perkelahian hebat di antara mereka yang menghendakinya. Uciang, yang mempunyai gelar si buli-buli arak wajah burung di dalam daftar nama musuh-musuhnya Kam Lopang tercatat dalam urutan nomor 10, itu ia masih ingat benar. Sungguh tidak dinyana bisa bertemu di sini. Rasa dendam seketika itu lantas bergolak di dalam dadanya. Ia telah memikirkan apakah harus turun tangan melaksanakan penuntutan balas dendam suhunya sekarang juga? Setelah memikirkan bolak-balik, akhirnya ia mengambil keputusan tetap, ia hendak menggunakan kesempatan turun tangan dalam perebutan benda mujijat itu. Maka ia lantas balik kembali ke tempat duduknya tadi dan minta pelayan rumah makan menyediakan arak untuknya. Ia duduk sambil minum perlahan-lahan, sampai kira-kira jam 2 malam. Si buli-buli arak wajah burung itu baru keluar dari rumah makan dalam keadaan sinting. Uciye Chong diam-diam membuntuti di belakangnya, dalam hatinya memikirkan cara bagaimana turun tangan. Orang tua itu masuk ke rumah penginapan Welekan satu-satunya rumah penginapan terbesar di kota Wan An itu. Uciye Chong juga lalu menyewa sebuah kamar di situ, hingga mereka jadi berdampingan di dalam rumah penginapan tersebut. Orang tua yang berwajah burung itu, memang betul lauciang, yang bergelar si buli-buli arak wajah burung. Ia datang dari tempat kediamannya yang jaih semata metu untuk turut merebut mustika dari mahluk aneh yang dinamakan Guliongkau itu. Ketika kentongan berbunyi empat kali, keadaan dalam rumah penginapan sudah sunyi-senyap. Pintu kamar lauciang diketuk orang dari luar. Siapa tanya dari dalam kamar? Sahabat lama, jawabnya dari luar, suara seperti orang tua. Pintu kamar begitu terbuka, sesosok bayangan manusia lompat masuk dengan gesit. Di bawah penerangan lampu, yang lebih dahulu kelihatan di mata orang tua berwajah burung itu adalah sebuah golok yang berbentuk aneh bersinar berkialawan. Golok maut, orang tua itu berseru tertahan, hatinya merasa bergidik. Ia melihat orang yang memegang golok tersebut adalah seorang yang berjenggot dan berpakaian putih, dengan wajah yang kering dan mat mendelik sedang mengawasi kepadanya. Sesaat itu ia merasa seperti berhadapan dengan malakait pencabut nyawa, rasa takut telah membuat terbang semangatnya, karena orang tua itu adalah pangcu dari kamlopang yang sudah binasa pada 20 tahun berselang. Benarkah di dalam dunia ini ada setan? Mengapa orang yang sudah mati bisa hidup kembali untuk menuntut balas? Sesaat lamanya orang tua wajah burung itu berdiri kesima seperti patung. Kiranya Yo Chi Ye Cong sebelum diambil murid oleh Yo Chin Hoan, sudah bercampuran dengan kawanan pengemis dan dari salah seorang pengemisaneh ia telah mempelajari ilmu merubah wajah. ILMU itu sesungguhnya sangat luar biasa. Wajah manusia bisa dirubah-rubah begitu rupa, sehingga sukar dibedakan mana aslinya dan mana tiruannya. Kepandayan ilmu yang dipelajarinya itu kini telah digunakan dalam peranannya sebagai pangcu dari kamlopang. Pada saat orang tua wajah burung itu masih dalam keadaan kaget dan jerih, golok mauti yang berkilauan itu sudah beraksi di depan tubuhnya. Sebentar kemudian lalu terdengar suara jeritan ngeri, kedua lengan orang tua wajah burung itu sudah terpapas kutung dan dadanya berlubang. Waktu baru sebelah lengannya yang terpapas kutung, orang tua wajah burung itu barulah tersadar bahwa orang mati tidak bisa hidup kembali, lebih-lebih ketika ia sudah melihat orang tua itu lengkap semua anggota badannya, maka ia lantas berseru. Kau sebetulnya. Sebelum habis pertanyaannya, golok maut sudah memapas lagi sebelah lengan lainnya yang kemudian menikam dadanya. Tatkala ia rubuh, samar-samar ia hanya mendengar, pemilik golok maut, penagih hutang dari kamlopang. Begitulah akhirnya si orang tua wajah burung telah rubuh binasa tanpa mengetahui siapa pembunuh itu sebenarnya. Orang tua yang membawa golok maut itu juga segera menghilang dari dalam kamar tempat kejadian. Suara jeritan tadi telah mengejutkan para tamu lainnya dalam rumah penginapan itu, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang gagah dari kalangan kengow yang hendak turut ambil bagian dalam perebutan mustika dari makhluk aneh itu. Pada besok malam, semua lampu telah dinyalakan dan kemudian terdengar suara ribut-ribut dari keluarnya orang-orang yang hendak menyaksikan apa yang telah terjadi. Setelah sampai di kamar tempat kejadian itu, barulah mereka mengetahui iblis kenamaan si buli-buli arak wajah burung Liao Chi yang telah binasa dalam keadaan yang mengerikan. Ia rebah menggeletak dengan kedua lengannya terpapas kutung, darah segar masih menyembur dari lubang yang ada di dadanya. Begitu melihat, orang-orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil perbuatannya si pemilik golok maut. Orang-orang yang menyaksikan keadaan yang mengerikan itu pada bergidik semuanya. Golok maut telah muncul luntuk ketujuh kalinya dan kali ini yang menjadi mangsanya asalah si buli-buli arak wajah burung, Liao Chi yang, satu iblis kenamaan. Pintu kamar di sebelah kamar orang tua wajah burung itu juga terbuka, dari mana keluar seorang pemuda cakap dengan sikapnya yang dingin kecut juga menimbrung di antara orang banyak yang menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Seorang wanita muda berbaju merah juga muncul dari kamarnya, mulutnya mendemel, golok maut. Pada saat itu, dalam hati setiap orang timbul hampir serupa pikiran, jika dalam benda mucijat besok malam pemilik golok maut juga turut ambil bagian, dengan kepandainya yang sangat luar biasa tingginya itu, rasanya benda itu bisa terjatuh dalam tangannya. Kalau benda itu benar-benar jatuh dalam tangannya akan berarti bertambah hebatlah kekuatannya, berarti pula rimba persilatan sudah sampai pada hari kiamatnya. Sinona baju merah ketika melihat pemuda yang dingin kecut itu juga berada di situ, lantas unjukkan ketawanya yang manis. Pemuda itu wajahnya merah seketika, cepat-cepat ia masuk ke kamarnya kembali. Peristiwa yang mengerikan itu sudah tentu dilakukan oleh Yo Chie Cong. Perbuatan yang nekat ini yang pertama kalinya dilakukan, telah berhasil gilang-gemilang, tetapi tidak urung hatinya merasa kebat-kebit tidak karuhan. Jika ditinjau dari kekuatan tenaga, sudah tentu Yo Chie Cong bukanlah tandingannya Liao Chiang, tetapi dengan kecerdikan yang luar biasa, untuk pertama kalinya itu Yo Chie Cong berhasil menyingkirkan satu musuh kuat dari Kam Lopang. Akal yang digunakan itu ialah, mula-mula ia membuat Seng Mangsa kaget dan Jerry dulu oleh golok mautnya, kemudian setelah Seng korban kaget dan Jerry ia menunjukkan diri sebagai pangcu dari Kam Lopang, supaya Seng Mangsa tambah Jerry. Yo Chie Cong tahu benar bahwa kesempatan macam ini cepat akan lenyapnya, maka kesempatan selagi Seng Mangsa masih merasa kaget, Jerry dan Kesima itu, telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya Seng korban tidak keburu melawan, sebab ia tahu benar bahwa ia sendiri sebenarnya tidak mampu menghadapi iblis tua itu. Gunung KHNG San Danau Naga yang terdapat di Gunung Heng San itu telah mendapat kunjungan banyak orang-orang gagah rimba persilatan yang berjumlah dari 200 orang. Tetapi di antara sekian banyak orang-orang gagah itu, juga ada orang yang masih rendah kepandainya yang hanya karena merasa ketarik oleh adanya benda mujijat itu. Kedatangan orang-orang yang tersebut belakangan ini rupa-rupanya tidak menghiraukan usahanya dalam perebutan benda itu, tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang yang kepandainya agak tinggi, mereka dengan sengaja datang untuk mendapatkan benda tersebut. Setian banyak orang-orang kuat dari rimba persilatan telah berkumpul di suatu tempat, Ini juga merupakan suatu pertemuan yang paling besar dalam rimba persilatan selama hampir 10 tahun terakhir. Malam itu justru malam terang bulan. Makhluk aneh termaksud pasti akan muncul dan bakal main mustikannya di bawah terangnya sinar rembulan. Rombongan orang-orang dari rimba persilatan yang datang semuanya menyembunyikan diri, di bawah pohon-pohon besar yang banyak terdapat di sekitar danau tersebut. Sebentar mereka menengok ke atas, sebentar pula mereka menengok ke arah liang di tepinya danau itu yang merupakan tempat kediaman makhluk aneh itu. Oleh karena golok maut sudah muncul di kota Wanan, maka orang banyak menduga-duga apakah pemilik golok maut juga akan muncul dalam perebutan nanti. Di sampingnya merasa ngeri, mereka juga mengharapkan supaya si pemilik golok maut itu muncul di situ agar mereka dapat menyaksikan bagaimana macamnya wajah asli si pemilik golok maut, apakah dia ada satu manusia yang menyeramkan. Yu Chie Chong juga terdapat dalam rombongan orang banyak itu, sikapnya masih tetap dingin kecut. Ia tidak mempunyai maksud hendak turut ambil bagian dalam perebutan benda mujijat itu, ia hanya datang sebagai penonton saja. Dari dalam rimba sebelah kiri danau tersebut, perlahan-lahan muncul keluar dua orang tua dan seorang wanita muda berbaju putih. Seorang gadis baju merah menyambut dan jalan berdampingan dengan wanita baju putih itu, dua pemuda baju ungu mengikuti di belakang si wanita baju merah. Di belakang pemuda itu ada lagi tujuh orang tua dan lima orang laki-laki usia pertengahan. Kedua orang tua yang jalan lebih dulu, usianya kira-kira sudah lima puluh tahun ke atas, tetapi kelihatannya masih gagah keren, satu berpakaian baju panjang warna ungu, satunya lagi berdandan sebagai wan gue, orang hartawan. Wanita muda baju outih itu tidak kalah cantiknya dengan kecantikan wanita baju merah yang berada di sampingnya, bentuk dan potongan badannya malah lebih menarik, sehingga merupakan suatu kecantikan yang jarang mendapat tandingan bagi seorang wanita. Hanya sayang yang harus dibuat sayang adalah matanya sangat genit, suatu tanda bahwa wanita itu bukan dari golongan orang baik. Dalam rombongan itu telah terjadi sedikit kegemparan. Bagi Yo Chi Ye Cong, kecuali bagi si nona baju merah dan kedua pemuda baju ungu yang sudah dikenalnya, yang lainnya semua masih asing baginya. Ia hanya bisa menduga-duga dalam hatinya bahwa rombongan orang yang datang itu tentunya bukan dari golongan orang sembarangan. Rombongan orang tua terdiri dari delapan belas orang itu setelah muncul dari dalam rimba, berjalan kira-kira et tumbak, lantas pada berhenti. Gadis baju merah ketika melihat Yo Chi Ye Cong juga ada dalam rombongan orang banyak, lantas ketawa mesem. Dari sikapnya yang dingin kecut, Yo Chi Ye Cong mendadak merasa jengah, dengan tidak terasa dibalasnya dengan ketawa hambar. Kedua pemuda baju ungu tadi ketika menyaksikan si gadis baju merah itu ketawa mesem kehadapan orang banyak, dalam hati lantas timbul rasa curiga. Ketika mereka memasang mata, segera dapat melihat bahwa pemuda sombong dan bersikap dingin kecut yang kemarin mereka ketemukan di jalan raya juga sedang unjukkan ketawa hambarnya, maka seketika itu lantas timbul rasa cemburunya. Antara rombongan wanita baju putih itu dengan rombongan orang banyak, terpisah hanya sejarah kira-kira sepuluh tumbak jauhnya. Dua pemuda baju ungu tadi satu sama lain saling memberi isyarat, lalu berjalan menghampiri ke arah Yo Chi Ye Cong dengan wajah bengis, mereka berhenti sejarah kira-kira tiga tumbak di depan Yo Chi Ye Cong. Satu di antaranya yang bermuka tirus lantas berkata sambil menuding Yo Chi Ye Cong, Bocah, kau keluar. Cuan mudamu hendak memberi hajaran padamu. Seorang lagi yang matanya seperti burung elang dan bibirnya tipis juga turut bicara, anjing kecil, dengan orang semacam kau ini juga ingin makan daging angsa, sungguh tidak. Tahu diri. Yo Chi Ye Cong mendadak mendusin bahwa kedua pemuda itu cemburu gara-gara wanita baju merah itu, maka ketika mendengar perkataan kedua pemuda itu, sikapnya kelihatan makin kaku ketus, dengan tidak banyak bicara lagi ia berjalan menghampiri. Para jagor di sekitar tempat tersebut semua pada tujukan matanya pada ketiga orang pemuda itu. Hampir bersamaan pada saat itu juga si gadis baju merah itu sudah lompat melesat dan turun di samping ketiga pemuda tersebut. Dengan sorot mat menghina ia mengawasi kedua pemuda baju ungu itu. Yo Chi Ye Cong setelah berhadapan dengan kedua pemuda itu lalu menegir dengan suara dingin, kalian berdua hendak berbuat apa? Kedua pemuda itu lantas menjawab dengan sikapnya yang galak. Hendak memberi pelajaran padamu, satu bocah yang tidak punya mata. Hanya mengandalkan kekuatan orang-orang yang semacam kalian berdua ini tanya Yo Chi Ye Cong mengejek. Pertanyaan itu telah membuat gelisi gadis baju merah. Kedua pemuda baju ungu itu semakin mendongkol, keduanya lantas mengeram dan turun tangan berbareng, keduanya mengeluarkan serangan yang serupa. Yo Chi Ye Cong dengan gesit sekali egoskan dirinya, sekejap saja, seolah-olah bayangan setan ia sudah berada di belakang dirinya kedua pemuda itu. Dengan tangan kanan dan kiri masing-masing mengirim satu pukulan dari belakang dua pemuda itu. Kedua pemuda itu ketika mengeluarkan serangannya dan mendadak lantas kehilangan sasarannya, hati mereka merasa kaget. Mendadak di belakangnya dirasakan ada sambaran angin, maka lantas lompat melesat ke kanan dan ke kiri untuk menghindarkan serangan Yo Chi Ye Cong, kemudian dengan gesit sekali mereka memutar tubuh dan melancarkan serangan berbareng lagi. Kali ini Yo Chi Ye Cong tidak berkelit dan tidak juga menyingkirkan diri, dengan ketawa dingin ia buka lebar-lebar sepuluh jari tangannya dan dengan kecepatan bagaikan kilat sudah mengcengkeram pergelangan tangan kedua orang lawannya. Gerakan itu bukan saja cepatnya luar biasa, bahkan tampaknya sangat aneh, maka begitu bergerak lantas dapat mencengkeram pergelangan tangan lawan-lawannya dengan tepat. Ia benci sejali pada kedua pemuda yang adatnya sombong dan tidak sopan itu, maka sengaja ia hendak memberi hajaran pada mereka berdua. Dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya ia mencengkeram pergelangan tangan kedua pemuda itu, sehingga kedua pemuda itu berteriak-teriak kesakitan. Oleh karena di sampingnya ada gadis baju merah itu, maka mereka hendak berontak sebisa-bisanya, tetapi tidak berhasil melepaskan diri. Tahan suara itu datangnya secara tiba-tiba yang kemudian disusul oleh satu serangan yang hebat ke arah Yo Chie Chong. Yo Chie Chong orangnya cerdik, ketika mengetahui dirinya diserang orang dari belakang, kedua tangannya lantas bergerak berbareng mengentak dirinya. Kedua pemuda dalam cengkeramannya tadi digunakan menyambuti serangan dari belakang. Beleduk suara itu kedengaran hebat, di sisi tempat Yo Chie Chong berdiri telah terbuka satu lubang yang dalam. Ternyata lubang itu hasil dari serangannya si orang tua baju ungu yang sudah menyerang Yo Chie Chong tadi. Oleh karena orang tua itu tadi ketika menyerang mendadak dapat melihat Yo Chie Chong hendak menggunakan tubuhnya kedua pemuda baju ungu untuk memapaki serangannya, maka setelah mengetahui bahwa ia tidak keburu menarik kembali serangannya, terpaksa serangannya dimiringkan sedikit. Maka sudah mengenai tanah kosong di samping tempat Yo Chie Chong tadi berdiri. Pada saat seorang tua lainnya yang berdandan seperti Wang Wee dan wanita cantik berbaju putih itu sudah pula pada datang ke tempat mereka berkelahi. Orang tua baju ungu itu dengan perasaan gusar bercampur curiga telah menegur pada Yo Chie Chong. Bocah, Yo Chin Hoan itu masih pernah apa dengan kau? Yo Chie Chong terperanjat mendengar pertanyaan itu. Ia orangnya sangat cerdik, maka segera mengetahui bahwa gerak tipu serangannya tadi ketika menyambar tangan kedua pemuda baju ungu itu pasti telah dikenali oleh orang tua itu. Karena gerak tipu yang dinamakan meropawan dan mengambil rembulan itu adalah satu-satunya tipu silap dari Yo Chin Hoan. Dalam keadaan demikian, Yo Chie Chong lantas bisa mengambil keputusan cepat, untuk sekarang ini ia masih belum boleh memperkenalkan asal-usul dirinya, maka ia segan menjawab dengan sikapnya yang masih dingin. Maaf, aku tidak dapat memberikan keterangan setelah itu ia lantas melepaskan cekalannya dan kedua pemuda itu telah mundur ke samping dalam keadaan menggenaskan. Gadis baju merah itu lantas anggukan kepala kepada Yo Chie Chong. Sementara itu, si orang tua yang berdandan sebagai Wang Wei juga turut menanya, Bocah, kau dari golongan mana? Hal ini tidak perlu kalian mengetahui, jawabnya ketus. Hai, sungguh tajam lidahmu. Pada saat itu rembulan yang bulat sudah kelihatan muncul di ujung langit. Sinarnya yang terang-benderang sudah menyinari air danau naga. Semua orang juga datang berkerungun di situ pada mengawasi orang-orang yang berkelahi tadi dengan perasaan heran. Kedua orang tadi setelah saling pandang sejenak dengan si wanita baju putih, met orang tua yang memakai baju ungu lantas mendadak kelihatan bersorot buas. Dengan suara bengisya berkata kepada Yo Chie Chong, Bocah, kau mau menjawab terus terang atau tidak bagaimana kalau tidak? Orang tua baju ungu itu lalu mengulurkan tangannya mengirim serangan yang hebat. Yo Chie Chong yang diserang secara hebat dengan tiba-tiba itu, dengan cepat sudah lompat ke samping sejauh lima kaki menghindarkan diri. Tetapi belum sampai berdiri, serangan kedua sudah menyusul. Dalam keadaan terdesak sedemikian rupa, tiba-tiba ia ingat pelajaran pamannya, Cek Kun, yang terkenal dengan ilmu mengentengkan tubuhnya, maka dengan ilmu silat warisannya itu ia melayang sambil mengikuti serangan lawan sampai sejauh setumbak lebih. Gerakan menghindarkan serangan dengan mengikuti arahnya serangan lawan itu telah mendapat sambutan riuh rendah dari delapan penjuru angin. Kedua orang tua dan wanita baju putih itu, berbareng pada mengeluarkan seruan kaget. Secepat kilat mereka berbareng maju menerjang dan mengurung dirinya Yo Chie Chong, kemudian masing-masing pada melancarkan satu serangan. Serangan segitiga ini sebetulnya sangat sulit dielakannya. Maksud semula dari ketiga orang itu ialah sudah tentu hendak membinasakan Yo Chie Chong dengan pukulan sekaligus. Apa sebabnya mereka bertindak dengan begitu ganas dan kejam? Tidak lain adalah karena mereka mencurigai dirinya anak muda itu mempunyai hubungan rapat dengan Kam Lopang. Kalau berhasil menyingkirkan dirinya pemuda itu, bukan saja berarti menyingkirkan satu ancaman bahaya, tetapi juga dari perbuatannya itu mungkin mereka akan dapat memancing keluar si pemilik golok maut. Pengakuan dari Pangcu Kam Lopang ketika dengan golok mautnya mengambil korban di kampung Willi Yong Chung, bagi mereka dianggap sebagai ancaman yang paling besar, sehingga membuat mereka tidak enak makan dan tidak enak tidur, seolah-olah ada duri yang malang ditenggorokan mereka. Ketika ketiga orang tadi melancarkan serangan berbarengan, lantas terdengar suara jeritannya si gadis baju merah yang berdiri di samping. Di antara suara jeritan gadis baju merah tadi, terdengar pula suara seruan tertahan yang lalu di dalam gumpalan debu yang mengepul ke atas kelihatan semburan darah, sedangkan tubuhnya Yeo Chi Yee Chong telah terpental tinggi terputar seperti gasing setinggi setumbak lebih yang kemudian turun kembali ke tanah. Orang-orang dari rimba persilatan di sekitar tempat itu yang menyaksikan perbuatan tersebut, pada menjadi pucat dan terheran-heran. Mengapa ketiga orang itu turun tangan berbareng terhadap satu bocah yang tidak diketahui asal-usunya? Setelah melayang turun kembali ke tanah, Yeo Chi Yee Chong memaksa mengerahkan tenaganya yang masih ada, dengan badan seboyongan ia mencoba berdiri tegak. Dengan wajah bengis dan buah serta suaranya yang serak ia bertanya. Aku Yeo Chi Yee Chong, kalau tidak sampai binasa, aku akan perhitungkan rekening ini sepuluh kali lipat sehabis berkata mulutnya kembali mengeluarkan darah dan tubuhnya jatuh lagi di tanah. Orang tua baju ungu tadi kelihatan ketawa nyengir, lalu berjalan maju dua tindak ke depannya Yeo Chi Yee Chong dan mengangkat tangannya hendak memukul dirinya Yeo Chi Yee Chong. Si gadis baju merah yang menyaksikan keadaan demikian lantas menjerit, tetapi selagi hendak maju menubruk, tangannya sudah ditarik oleh si wanita baju putih. Jiwayo Chi Yee Chong kelihatan terancam bahaya. Pada saat segenting itu, sesosok bayangan orang dengan kecepatan kilat telah meluncur ke aah. Orang tua baju ungu tadi sembari mengirimkan satu serangan yang sangat hebat. Orang tua baju ungu itu terkejut, ia terpaksa menarik kembali tangannya dan dengan cepat mundur lima tindak. Heh! Ketua dari dua golongan dan satu perkumpulan, sungguh tidak malu menghadapi satu bocah kemarin sore. Apa kalian tidak takut ditertawakan oleh orang-orang dunia Kang Ou? Demikian terdengar satu suara yang nyaring dan lantas disusul oleh munculnya seorang wanita cantik pertengah umur. Yu Chi Yee Chong yang masih dalam keadaan setengah pingsan ketika mendengar perkataan ketua dari dua golongan dan satu perkumpulan, suatu kekuatan tenaga yang tidak terlihat mendadak memimpin dia bangun tersadar. Dalam hatinya lalu berpikir, dua golongan dan satu perkumpulan, apa itu bukannya golongan Chi Yee Ien Pang, Ban Siu Pang, dan Perkhat Huyei? Tidak kusdangka di sini aku mendapatkan banyak musuh-musuh kam lopang. Dua orang tua itu dan si wanita baju putih bertiga ketika melihat munculnya si wanita cantik pertengah umur tadi seketika itu wajah mereka lantas berubah. Wanita baju putih itu sesungguhnya genit sekali. Meskipun di hadapannya orang wanita juga, ia masih menunjukkan kegenitannya. Setelah mengerling ke arah wanita yang baru datang itu, lantas ia berkata sambil tersenyum. Yo, aku kira siapa, tidak taunya Tian San Liong Liang datang. Kalau begitu, aku menyambutnya sudah agak terlambat. Wanita cantik pertengah umur itu tidak ambil peduli atas sikap yang ditunjukkan oleh si wanita baju putih. Ia maju dua tindak untuk memeriksa keadaannya Yo Chi Yee Chong yang terluka parah. Tiba-tiba ia membuka lebar-lebar kedua matanya. Hatinya berdebaran. Diam-diam berkata kepada dirinya sendiri, bocah ini mengapa mirip dengan dia? Dengan menahan air matanya yang mau keluar, ia menanya kepada Yo Chi Yee Chong dengan suaranya yang lemah lebut dan penuh rasa welas asih. Anak, siapa namamu? Yo Chi Yee Chong yang saat itu sudah panas hatinya, atas perbuatan orang-orang yang tidak patut terhadap dirinya, sebenarnya tidak ingin menjawab, tetapi ketika melihat kedua matanya yang penuh kasih sayang dari wanita setengah umur itu, ia lalu menjawab, Aku bernama Yo Chi Yee Chong. Yo Chi Yee Chong mengulang wanita setengah umur, agaknya merasa kecewa. Ya, Yo Chi Yee Chong, jawab Yo Chi Yee Chong lagi dengan suara lemah. Wanita cantik pertengah umur itu menghela nafas, lalu mengambil tiga butir obat yang sehera dimasukkan ke alam mulutnya Yo Chi Yee Chong. Kembali ia mengawasi anak muda itu sekian lamanya, kemudian berkata pula, Anak, ini adalah obat untuk menyembuhkan luka dalam yang sangat mujarab. Asalkan tekanan jantung dan nadi masih belum putus, kau tidak bisa binasa. Pada matanya Yo Chi Yee Chong, saat itu dengan tegas terlihat perasaan terima kasihnya, ia lalu menjawab dengan suara perlahan. Aku akan membalas budimu ini. Wanita cantik pertengah umur itu kembali berpaling dan berkata kepaal orang tua baju ungu bertiga. Harap Samuiye suka memandang mukaku, jangan turunkan tangan jahat lagi terhadap bocah ini. Ketiga orang tua itu selagi hendak menjawab, tiba-tiba tanah bekas mereka berdiri telah bergoncang yang kemudian disusul oleh suara seperti kerbau yang sangat aneh kedengarannya. Suara itu kedengarannya seperti dari jarak jauh, tetapi kalau diperhatikan benar-benar, barulah bisa diketahui bahwa suara itu datangnya dari bawah tanah. Saat itu rembulan sudah naik tinggi, suatu tanda bahwa makhluk aneh guliong kau sudah muncul. Tempat bekas orang tua baju ungu dan lain-lainnya berdiri tadi, ternyata cuma terpisah kira-kira lima tumbak jauhnya dari lubang tanah itu. Semua orang lantas menyikir sejauh 20 tumbak. Pada saat itu, ada 300 pasang metel lebih yang semuanya ditujukan ke arah lubang tanah di tepi danau itu. Suatu pemandangan aneh yang hanya dapat dilihat dalam beberapa ratus tahun sekali akan segera muncul di depan mata. Semua orang-orang gagah yang berada di sekitar tempat itu pada merasakan tektang perasaannya. Di antara mereka, ada beberapa orang yang berkepandaian tinggu yang datang dengan maksud hendak merebut benda pusaka mujijat itu, sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Sebagian lagi yang tidak ingin turun ambil bagian dalam perebuan itu dalam hati mereka hanya menduga-duga siapa nanti yang bernasib baik dapat memperoleh benda mujijat itu. Suara makhluk aneh itu semakin lama kedengarannya semakin keras, sampai-sampai tanah di sekitarnya pada bergetar. Dari situ dapat diduga, sampai di mana hebatnya makhluk aneh itu. Terpisah kira-kira lima tumbak di atas tanah dekat lubang itu menggeletak dirinya seseorang. Ia mungkin sudah binasa, tetapi mungkin juga masih hidup. Namun tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang itu adalah Yo Chie Cong yang sedang terluka parah karena kena serangan dari tiga orang tua gagah tadi. Saat itu, meskipun sudah diberikan obat oleh wanita cantik pertengah umur tadi, sehingga kekuatannya perlahan-lahan sudah pulih sebagian, tapi dalam hatinya mengerti bahwa keadaan pada saat itu sesungguhnya sangat berbahaya. Jika makhluk aneh itu nanti muncul, mungkin dia merupakan orang pertama yang menjadi santapannya. Tetapi oleh karena bergerak saja pun sudah susah, maka ia tidak berdaya meninggalkan tempat yang sangat berbahaya itu. Betulkah tidak ada seorang pun yang mengambil perhatian terhadap pemuda yang berada dalam keadaan yang sangat berbahaya itu? Ada. Gadis baju merah hatinya merasa gelisah, tetapi karena tangannya dipegang rat-rat oleh si wanita baju putih, ia tidak berdaya menolong anak muda itu. Ia sendiri juga tidak mengerti mengapa ia telah perhatikan dirinya anak muda itu demikian rupa. Wanita cantik pertengah umur, Tian San Leong Li, mendadak ingat bahwa di atas tanah dekat lubang itu masih ada seorang pemuda yang terluka parah yang wajahnya mirip benar dengan si dia. Ia merasa bahwa ia harus menolong si pemuda dari tempat berbahaya itu. Saat mana di tepi danau naga, 300 lebih orang-orang gagah dari rimba persilatan semua pada terdiam sambil menahan nafas. Tidak ada seorang pun yang berani membuka mulut, karena mereka takut kalau-kalau nanti mengejutkan makhluk aneh itu. Suasananya meskipun sangat sunyi, tetapi perasaan tegang makin memuncak. Dapatkah kiranya menundukkan makhluk aneh itu untuk mengambil mustikanya? Siapapun tidak ada yang berani memastikan. Tetapi mustika yang mempunyai daya tarik yang demikian hebatnya sudah telah membuat banyak orang pada berani pertaruhkan jiwa mereka untuk bisa mendapatkan benda mujijat tersebut. Sudah barang tentu, dalam usaha memperebutkan mustika itu pasti akan disusul oleh pertempuran hebat antara orang-orang gagah di situ. Tian San Leong Li setelah berpikir sejuru selamanya akhirnya mengambil keputusan bahwa ia harus menolong Yo Chie Cong dari tempat yang berbahaya itu. Tetapi selagi ia hendak turun tangan, suara gemuruh hebat mendadak telah terdengar pula yang kemudian disusul oleh bau amis yang menusuk hidung. Makhluk aneh itu ternyata sudah muncul dari dalam tanah. Hati jago rimba persilatan saat itu hampir lompat keluar dari tempat lubang persembunyiannya, lantas melesat ke atas setinggi 10 tumba lebih yang kemudian turun lagi ke tanah dengan perlahan. Kejadian itu telah disaksikan oleh jago-jago dari rimba persilatan itu dengan hati berdebaran. Makhluk itu mempunyai bentuk badan kuda berkepala naga. Seluruh badannya hitam berkilat. Kaki dan tangannya berwarna putih. Ekornya seperti ekor ular. Panjangnya dari kepala sampai ekor kira-kira dua tumba. Setelah berada di tanah kembali, kepalanya lantas menghadap ke arah rembulan, dari mulutnya mengeluarkan sebutir mustika yang merah warnanya. Mustika merah itu dikeluar masukan melalui mulutnya seolah-olah seorang akrobat yang tengah memainkan gumpalan api dalam mulutnya. Mustika guliong kau itu telah membuat para jago persilatan pada berseru dalam hatinya, sedangkan macu mereka terus ditujukan ke arah benda mujijat itu. Karena siapa saja yang bisa mendapatkan benda mujijat itu, berarti sekaligus mendapat tambahan kekuatan tenaga yang sama dengan kekuatan dari latihan puluhan tahun. Bagi orang-orang dari rimba persilatan, ini merupakan satu-satunya kesempatan yang paling baik untuk menjadi seorang orang kuat yang tidak ada tandingannya, maka tidak ada seorang pun yang tidak ingin mendapatkan benda itu, sekalipun harus mempertaruhkan jiwanya. Tetapi setelah menyaksikan keadaannya makhluk aneh itu, sekalipun bagi orang yang mempunyai kepandayan sangat tinggi juga merasa jari. Mereka rata-rata segantun tangan lebih dulu. Makhluk aneh itu, paling lama setengah jam sudah akan masuk kembali ke alam tempat persembunyiannya. Keadaan menjadi sunyi tapi serba tegang. Dari tempat bekas orang tua baju ungu dan kawan-kawannya tadi berdiri, tiba-tiba melesat lima bayangan orang sambil mengeluarkan serangannya dengan lima benda putih berkilauan ke arah makhluk aneh itu. Orang-orang di sekitar danau saat itu tampak semakin tegang. Bersamaan dengan serangannya kelima orang tadi, Dari berbagai penjuru lantas meluncur berbagai senjata rahasia serta menunculnya bayangan orang yang tidak kurang dari 30 orang banyaknya. Makhluk aneh guliong kau itu yang hidup sejak keribuan tahun berselang, luar biasa cerdiknya. Setelah dirinya dihujani oleh rupa-rupa senjata rahasia dari berbagai penjuru, Mutikanya lalu disedot kembali dan dia sendiri lantas berdiam diri menantikan kejadian selanjutnya, sedangkan kedua biji matanya memancarkan sinar hijau yang berkilauan. Ketika banyak bayangan orang itu mendekati dirinya, makhluk aneh itu kembali keluarkan geramannya yang hebat. Badannya yang besar mendadak melesat tinggi, sehingga bayangan orang banyak itu terpaksa harus mundur, tetapi kemudian disusul oleh suara jeritan dari bayangan orang banyak tersebut. Sebentar kemudian, tampak darah dan gading manusia pada berhamburan di udara, sedikitnya ada 10 orang yang telah binasa, maka orang yang bergerak belakangan terpaksa harus mundur secara teratur. Makhluk aneh itu setelah membinasakan jiwanya orang-orang yang mendekati dirinya, kembali duduk melingkar di tanah. Sebentar kemudian, jumlah orang yang maju tampaknya semakin banyak saja, pedang, golok dan berbagai senjata rahasia pada meluncur ke arah badan makhluk aneh itu seperti hujan, tapi semua senjata itu cuma bisa perdengarkan suaranya yang ramai seperti membentur benda keras yang kemudian terpental balik. Ada lagi yang melesat tinggi, sedangkan makhluk aneh itu sedikit pun tidak terluka badannya. Semua senjata tajam dan senjata rahasia itu telah dilancarkan oleh banyak tangan orang-orang dari dunia Kang Ou dengan sekuat tenaganya. Dapatlah diduga betapa hebatnya serangan-serangan tersebut. Meskipun kulit makhluk aneh itu sangat kebal, tetapi tidak urung merasa kesakitan juga. Dengan demikian, makhluk aneh itu tapatnya semakin buas. Suara menggeramnya terdengar berkali-kali. Tanpa menunggu orang banyak datang menyerang, badannya lantas sudah bergerak dan melesat tinggi. Begitu melihat bayangan orang, lantas diserangnya secara hebat, sehingga suara jeritan terdengar di sana-sini dan bangke manusia bergelimpangan di tanah. Orang-orang yang hanya-hanya ingin menonton keajaiaban alam saja, tampaknya saat itu tidak berani berkutik. Mereka takut kalau tempat mereka sembunyian mereka diketahui oleh makhluk aneh itu dan mendapat serangannya secara tiba-tiba. Setelah menumbar amarahnya dengan puas, makhluk aneh itu kembali duduk melingkar di tempatnya semula. Pada saat itu, tiba-tiba tampak melayang satu bayangan putih. Bayangan putih itu ternyata adalah bayangan ketua Pek Lenghwe yang dengan kedua tangan memegang sepasang pedang terbang melayang ke arah makhluk aneh itu. Sepasang pedangnya yang berkilauan dengan kecepatan kilat telah menusuk kedua matanya makhluk aneh itu. Dua bayangan manusia lagi telah muncul dan meluncur ke arah makhluk aneh itu juga. Makhluk aneh kembali mengeluarkan geramannya yang hebat dan lantas menerjang ke arah tiga orang yang baru datang. Tetapi ketiga orang itu mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, mereka bisa bergerak leluasa di tengah udara, gerakannya begitu gesit dan lincahnya, dan senjata mereka hanya ditujukan ke arah metusi makhluk aneh. Pertempuran yang terjadi antara manusia dengan makhluk aneh tersebut, selewat beberapa jurus kedua pihak tampak keripuh. Tepat pada saat itu, dari dalam rimba melesat tinggi satu bayangan orang, yang kemudian dengan tiga kali bergerak di tengah udara, orang itu sudah berada di atas makhluk aneh itu. Terpisah kira-kira tiga tumbak di atas si makhluk aneh, dari-dari dalam tangannya tiba-tiba keluar sebuah benda dan mulutnya lantas berseru. Lipangcu, Chin Hu Tio, kalian lekas mundur. Tiga bayangan orang yang pertama, ketika mendengar seruan itu lantas pada mundurkan diri semua. Apa yang sangat mengherankan ialah benda yang dilontarkan dari tangan orang yang baru muncul tadi ternyata bau yang harum sekali. Dengan sempokan angin malam saat itu, bau harum itu tersebar jauh sekali. Makhluk aneh guliong kau lantas membuka lebar-lebar mulutnya dan menelan benda tersebut. Orang tadi setelah melemparkan benda aneh yang berbau harum itu, badannya dengan cepat sudah lompat kembali. Belum lagi balik kembali ke tempat asalnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang hebat, badan makhluk aneh telah hancur berkeping-keping. Orang tadi setelah mendengar suara ledakan itu, lantas melesat balik. Di antara tumbukan daging guliong kau yang sudah hancur berkeping-keping, ia coba mencari-cari mustika yang berwarna merah itu, lalu diambil dari perutnya si makhluk aneh, kemudian ia ketawa bergelak-gelak dengan sangat bangganya. Makhluk aneh itu telah binasa. Semua orang yang bersembunyi di sekitar tempat itu kini berani pada unjukkan diri. Orang yang berhasil mendapat kap mustika merah dari badannya makhluk aneh tadi, ternyata adalah satu laki-laki bercambang dan wajahnya yang menakutkan dengan gigi yang bercaling seperti babi hutan. Orang itu ternyata adalah satu iblis yang namanya sudah menggetarkan dunia rimba persilatan dengan julukan iblis muka singa. Orang ini bukan saja sangat buas dan kejam sifatnya, bahkan mempunyai kebiasaan dan kegemaran makannya lim manusia. Entah berapa banyak orang-orang gagah dari golongan hitam, maupun dari golongan putih yang sudah terbinasa dalam tangannya. Mustika merah yang ajaib dari guliong kau telah didapatkan oleh iblis yang buas dan kejam ini. Semua orang gagah yang berada di situ rata-rata pada merasa juri, sebab dengan adanya mustika itu berarti akan menambah kekuatannya, dengan sendirinya juga kalau sudah kuat lantas kekejamannya menjadi-jadi. Karena jika iblis itu bertambah kekuatannya sedemikian tinggi, tidak seorang pun di antara orang-orang gagah dari rimba persilatan yang mampu menundukan padanya. Bukankah itu akan berarti pula bahwa ia akan dapat berbuat sesuka hatinya sehingga tentunya menjadi ancaman bencana besar bagi orang-orang dunia Kengowo pada umumnya. Tepat pada saat si iblis muka singa tadi mendapatkan mustika tersebut, dari antara rombongan banyak orang itu tiba-tiba muncul melesat keluar tiga bayangan orang, yang sebentar saja sudah berada di depannya si iblis muka singa. Ketiga orang itu ternyata adalah orang-orang tua yang berbadan pendek katai. Si iblis muka singa lantas berkata sambil memperdengarkan suara ketawanya yang aneh, EEEE, tiga cebol dari Kiong Lei. Apakah kalian tiga bersaudara juga ingin mendapatan bagian? Kalian sesungguhnya tidak mengukur diri sendiri. Menurut pikiranku, sebaiknya kalian kembali saja ke gunung Kiong Lei San, agar bangkai kalian nanti tidak mengelepak di tempat yang asing bagi kalian ini. Perkataan ini sesungguhnya sangat sombong, seolah-olah tidak memandang mata pada kekuatannya tiga orang pendek tadi. Satu di antara ketiga orang pendek itu lantas berkata, Harta benda dari langit dan pusaka dari tanah, Siapa yang melihat ada mempunyai bagian? Iblis muka singa itu dengan metu beringas lalu masukkan mustika merahnya ke dalam sakunya. Aku sudah lama tidak makan nyali manusia katanya bengis. Apakah kalian sengaja hendak? Mengantarkan? Hi, hi, tidak pantas rasanya kalau tawaran ini kutolak. Tiga cebol dari Kiong Lei itu dalam kalangan Kang Ou namanya sudah cukup terkenal. Ketika mendengar perkataan si iblis muka singa, lantas pada ketawa bergelak-gelak. Satu di antara mereka ialah yang tertua lantas berkata, Nyali kami bertiga saudara ada sangat keras dan pedas, barangkali kau tidak bisa makan. Iblis muka singa itu kembali memperdengarkan suara ketawa yang aneh, belum lagi berhenti suara ketawanya, lima jari tangan kirinya sudah bergerak mencakar mukanya tiga orang pendek. Tadi, sedangkan tangan kanannya melakukan berbareng, begitu pula kakinya. Dengan sekaligus ia dapat melakukan berbareng, begitu pula kakinya. Tidak kecewa iblis itu mendapatkan nama besarnya beberapa puluh tahun lamanya. Tiga orang pendek dari Kiong Lei itu ternyata juga buka orang sembarangan. Yang paling tua ketika mukanya hendak dicakar, dengan cepat miringkan sedikit tubuhnya, tangannya berbalik menyambar pergelangan tangan musuhnya. Kedua saudaranya juga lantas bergerak dengan berbareng, kemudian maju merangsak, dengan secepat kilat mereka bertiga menyambar pinggang si iblis. Dua orang pendek yang ditendang oleh kaki si iblis tadi, badannya melesat ke atas menghindarkan serangan lawannya, kemudian dari tengah udara mereka balas menyerang dengan tangan dan kakinya. Iblis wajah singa itu benar-benar tidak akan menduga bahwa tiga orang pendek dari Kiong Lei begitu lihainya, maka ia lantas merubah kera bertempurnya, dengan caranya yang luar biasa. Kedua tangannya melancarkan serangannya yang sangat hebat. Satu digunakan untuk menyerang si pendek yang tertua, satu lagi untuk menyerang kedua saudaranya yang lebih muda. Setelah terdengar dua kali suara buk, buk yang amat nyaring, si pendek yang tertua badannya terpental mundur setumbak lebih, dua saudara lainnya tampak jungkir balik, tetapi si iblis itu sendiri badannya juga sempoyongan. Sesaat selagi badan si iblis wajah singa dalam keadaan sempoyongan, kakinya yang digunakan untuk menendang tadi telah mengenai ketiak kirinya si pendek, sementara itu salah satu orang pendek sepuluh jari tangannya juga sudah berhasil menyambar pinggannya si iblis wajah singa. Badan si pendek yang termuda telah terjatuh ke suatu tempat sejauh setumbak lebih, tubuhnya menyemburkan darah segar. Tetapi ikat pinggangnya si iblis wajah singa juga terputus dan mustika itu juga menggelinding jatuh di tanah.